Kita beralih ke informasi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku bila dirinya dibenci oleh sejumlah erit pemerintahan terkait beberapa pernyataan dan sindiran politiknya yang mengkritisi pemerintah. Meski begitu, Prabowo menyatakan tidak peduli dengan istilah rapateken. Dirinya menyatakan akan tetap berbicara apa adanya kepada masyarakat seputar kondisi negara Indonesia. Prabowo pun kembali menunjukkan kebobrokan Indonesia berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia. Dari 200 negara di dunia, Indonesia hanya menempati peringkat 113. Pernyataan Prabowo ini dilontarkan dalam acara halal-bihalal Partai Gerindra bersama masyarakat Jawa Tengah di Semarang, Sabtu Sore. Negara gagal setidak politik-tidak dilihat life expectancy, yaitu harapan hidup, kemudian penghasilan hidup, yang terakhir tingkat pendidikan. Kalau dari sini itu, rating kita lumayan, 113. Dari 200 negara, kita 113. Negara keempat terbesar di dunia, para elit selalu membangunkan Indonesia ekonomi ke-16. Nanti di tahun 2045, kita akan menjadi negara ke-5 terbesar ekonominya. Terima kasih telah menonton!